Terkait pernyataan Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini yang menyatakan peta rate of transmission telah berwarna hijau berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan saat melakukan video conference dengan warga gunungannya Surabaya pada Sabtu 1 Agustus 2020 lalu. Risma menyatakan berdasarkan data tersebut peta kota Surabaya sudah berwarna hijau yang artinya tingkat penularan COVID-19 sudah rendah dengan pertimbangan jumlah kesembuhan lebih banyak dari jumlah orang yang sakit. Mengklarifikasi pernyataan Wali Kota Surabaya tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rahmanita menjelaskan jika peta Surabaya berwarna hijau yang artinya angka rate of transmission kurang dari 1. Dengan data tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyatakan jika penularan COVID-19 di Surabaya sudah terkendali dan penyakit kemungkinan akan hilang dari populasi. Dinas Kesehatan Kota Surabaya menegaskan jika Kota Surabaya berada di rate of transmission kurang dari 1 selama 2 minggu terakhir. Jadi yang dimaksud oleh Bu Wali itu adalah angka reproduksi yang efektif di Kota Surabaya. Kita lihat selama 2 minggu terakhir mulai tanggal 21 Juli itu kita lihat angka RT di Surabaya itu kurang dari 1. Angka ini hijau yang disampaikan ibu adalah yang menggambarkan penularan sudah mulai dapat dikendalikan. Tapi jangan lupa angka ini tetap bergerak dinamis ya oleh karena itu diharapkan seluruh masyarakat Kota Surabaya tetap melakukan protokol kesehatan. Kita lihat sebulan terakhir ya, sebulan terakhir ibu wali kota turun langsung menghimbau masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan mulai dari jaga jarak, kemudian memakai masker dan ibu wali tidak pernah berhenti untuk melakukan itu. Ya sudah ada perubahan perilaku dari masyarakat. Tetapi kita tetap harus waspada karena angka ini tetap bergerak dinamis ya. Sementara berdasarkan data dari website Surabaya lawan COVID-19 per tanggal 3 Agustus 2020 milik Pemprotek Surabaya, jumlah ODP di Surabaya sebanyak 306 orang, konfirmasi dalam perawatan 2.596 orang, serta sembuh 101 orang. Sementara untuk jumlah kumulatif kesembuhan mencapai 5.597 orang, sedangkan kumulatif kasus positif COVID-19 mencapai 8.980 kasus.